Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat Cireng renyah bumbu Cuka empek-empek Selain rasanya yang super kriuk Dan enak banget, super nagih Cara membuatnya itu sangat simple Dan anti gagal tentunya Dijamin anak-anak pasti suka Dan ini hasilnya Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Itu sangat renyah guys Mantap banget Yamin banget, wajib dicoba resepnya Sebelum saya mulai Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini, langsung saja check it out Bahan-bahannya 250 gram tepung tapioca 50 gram tepung bumbu serba guna 1 sendok makan bawang putih bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap 1 saset santan instan 200 ml air Untuk pembuatan kuah Atau cukam pempeknya Bisa dilihat di video saya sebelumnya Atau jika tidak mau repot Boleh diganti dengan Bumbu rujak Juga enak Siapkan panci Kemudian tuangkan Santan instannya Selanjutnya Selanjutnya Tuangkan air 200 ml Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita didihkan saja Boleh memakai magic comb Ataupun di kompor ya guys Opsional saja Sesuai selera Yang penting Air santannya Benar-benar mendidih Maka selanjutnya Siapkan mangkok besar Seperti ini Tuangkan tepung tapioca Kemudian tepung bumbu serba guna Yang sudah ada bumbunya itu 50 gram Semua bumbunya kita masukkan Dari bawang putih bubuk Masako ataupun roigo Garam Dan terakhir penyedap Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Seperti ini Setelah tercampur rata Kita sisikan dahulu Dan sepertinya Air santan sudah mendidih Kita buka saja Seperti ini penampakannya Kemudian karena sudah mendidih Langsung saja kita tuang ke dalam tepung Yang sudah teraduk dengan bumbunya tadi Seperti ini Kita tuangkan semua saja Dan langsung saja kita aduk Memakai spatula seperti ini Karena masih panas banget ya guys Atau memakai centong juga boleh Atau Apa saja yang kaku Agar bisa teraduk dengan sempurna Seperti ini Ini akan saya aduk Pemakai tangan saja Karena sudah tidak terlalu panas Masih panas Masih panas Tapi tinggal hangat-hangat saja Uleni sampai benar-benar tercampur rata Seperti ini Nah seperti ini ya guys Semuanya sudah tercampur rata Setelah tercampur rata Langsung saja kita Panjangkan seperti ini Di atas meja kerja tentunya Nah seperti ini ya guys Kemudian kita belas saja menjadi dua Kemudian siapkan dua sendok makan tepung maizena Seperti ini Dan adonan kita potong-potong saja Sesuai selera Sedang saja ya guys Jangan terlalu besar Dan jangan terlalu kecil Dan ini pemotongan sudah selesai Langsung saja kita bulat-bulatkan seperti ini Agar bulat Dan nanti dibibihkannya lebih mudah Dan ini sudah selesai membulatkannya Kemudian kita tekan-tekan saja Seperti ini Agar bulat-bulatkan seperti ini Lalu kita baluri dengan tepung maizena Lakukan pemitihan sampai selesai Selamat menikmati Dan ini sudah selesai Untuk yang di-frozen Langsung saja kita Tumpuk saja seperti ini Kita simpan dalam wadah tentunya Kemudian kita tutup Lalu kita simpan saja Dalam freezer Ketika ingin menggorengnya Sebaiknya biar suhu ruangan dulu Baru digoreng Agar benar-benar renyah Sedangkan untuk yang digoreng Sebaiknya kita diamkan dulu Satu atau dua jam Agar tidak terlalu banyak tepung yang Menempel di dalam ciringnya Dan ini kalau saya langsung digoreng Maka banyak sekali tepung yang masih menempel Jadi menyebabkan Minyak kotor ya guys Goreng dengan api kecil Agar bisa benar-benar garing Dan benar-benar mengembang seperti ini Jadi renyah Dan ini tepungnya banyak banget Tapi tidak masalah ya guys Kalau ingin membersihkan minyaknya Boleh dilihat di video saya sebelumnya Cara membersihkan minyak goreng Agar bisa dipakai kembali Jadi tidak banyak jelantahnya Goreng sampai garing dan kuning keemasan Seperti ini Atau golden brown Kemudian kita angkat Dan kita tiriskan Nah seperti ini hasilnya Bagus banget Kita hidangkan saja memakai Cukam PMP Boleh juga memakai bumbu rujak Opsional saja sesuai selera Itu tadi cara membuat Cireng renyah Dengan bumbu cukam PMP Semoga resep saya ini bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video